Polsek Serpong Tanggerang Selatan menggerbek sebuah pabrik tahu di Parung Bogor, Jawa Barat. Selain menyegel pabrik, petugas juga mengamankan sejumlah jerigen yang diduga berisi formalin untuk mengawetkan tahu. Sebuah pabrik tahu di daerah Parung Bogor, Jawa Barat digerbek petugas Polsek Serpong Tanggerang Selatan, Banten. Penggerbekan tersebut berawal dari sebuah truk yang mengangkut tahu ditangkap petugas setelah diperiksa, tahu yang akan diedarkan ke sejumlah pasar di wilayah Tanggerang Selatan positif menggunakan formalin. Polisi langsung menuju pabrik pembuatan tahu di daerah Parung Bogor, Jawa Barat. Di dalam pabrik, polisi menemukan sejumlah jerigen yang diduga berisi formalin dan disembunyikan dalam sebuah gudang. Petugas dari Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia atau YLKI Cabang Tanggerang mengecek tahu yang siap edar dengan cairan kimia. Hasilnya, tahu tersebut positif menggunakan formalin. Untuk mengelabui petugas, jerigen berisi formalin tersebut disamarkan dengan diberi stiker antifom atau cairan kimia penghilang busa saat memproduksi tahu. Tadi positif formalin, menggunakan formalin. Karena ini kan sudah pernah kita ingatkan juga. Sudah pernah juga masuk ke pasar Parung, sudah pernah kita usir ke sana dari pasar Parung. Pasar ini ya? Pasar Serpong. Itu juga sudah kita usir, jangan diturunkan, jangan diedarkan, tapi ternyata masih juga. Pabrik yang telah beroperasi sejak dua tahun lalu tersebut, dalam sehari dapat memproduksi dua ton tahu yang akan diedarkan ke sejumlah pasar di wilayah Jabodetabek. Selain mengamankan barang bukti berupa satu truk tahu siap edar dan sejumlah jerigen formalin, petugas juga menyegel pabrik tahu tersebut. Tujuh orang pegawai dibawa ke Polsek Serpong, Tanggerang Selatan, Banten untuk meriksaan lanjutan. Andrianus melaporkan untuk NET.